SMPN 2 pada larang yang beralamat di pada larang Kabupaten Bandung Barat optimalkan PPDB dan proses pembelajaran secara online sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dan alam berilah pelaksanaan PPDB maupun pembelajaran sukses dan berjalan normal hal itu disampaikan Kepala Sekolah Dr. Anes Jaga kepada Berita 7 Senin tanggal 27 Juli 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dr. Anes Jaga Sudiaka MPD Kepala SMP 2 pada larang Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini saya akan memperkenalkan di lingkungan SMP 2 pada larang Kabupaten Bandung Barat selama ini kami telah melaksanakan proses pembelajaran dari luring dan kombinasi ini sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang bagaimana menikapi proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini kami dari SMP khususnya SMP 2 pada larang dan kebetulan saya sebagai Ketua MKK SMP Kabupaten Bandung Barat juga telah memberikan imbauan serta hampir seluruh sekolah di Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan proses pembelajaran di rumah atau PJJ proses pembelajaran jarak jauh atau BDR belajar dari rumah juga sesuai dengan surat edaran dari Sekretaris Jenderal Mendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang proses pembelajaran masa darurat di pandemi COVID-19 pada kesempatan kali ini juga kami mengimbau di sekolah-sekolah yang lain dan teman-teman yang lain juga khususnya kepada para orang tua mohon maaf dan bersabar mari kita bersama untuk memohon pada Allah SWT agar wabah pandemi COVID-19 ini segera ditarik kembali atau segera juga diambil oleh Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan normal seperti biasanya tentunya para orang tua juga kami himbau untuk tetap bisa mendampingi putra-putrinya juga salah satunya bisa membantu putra-putrinya karena dengan proses pembelajaran jarak jauh tentunya ini juga harus ada andil orang tua tidak pihak sekolah saja namun demikian apabila ada siswa yang sangat-sangat sangat-sangat tidak mampu termasuk orang tuanya tidak mampu insya Allah kami juga akan mengadakan survei ke rumah-rumah apabila yang membutuhkan tentang menkuat atau internet pihak sekolah pun akan tetap membantu seperti itu pesannya yang jelas bahwa mari kita bersama-sama untuk membiasakan diri belajar di rumah dan apa namanya untuk membiasakan diri protokol kesehatannya dengan cuci tangan yang bersih menggunakan masker juga kemudian apa namanya menggunakan hands sanitizer dan physical distancing itu pesan saya dan mudah-mudahan Pak Kadisdik yang baru juga tentunya bisa memberikan himbawan-himbawan kepada sekolah-sekolah yang di masa pandemi ini terima kasih atas perhatiannya masih tetap Bandung Barat lompat dan semangat pihaknya mengajak kepada seluruh orang tua agar tetap ikut mengawasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar melalui online atau luring dan dari mudah-mudahan COVID-19 di tanah air akan segera berakhir dari Kabupaten Bandung Barat atau Soeharto kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih